Intro Petugas di Treskrim mempoda Kepulauan Rio bersama Satreskrim Polresta Balerang Berhasil mengamankan sebanyak 24 pelaku premanisme dan pungli serta 1 orang yang didapati membawa senjata tajam Para pelaku diamankan diawali saat polisi mendapatkan informasi tentang adanya beberapa oknum yang meminta uang jasa parkir Melebihi batas yang ditetapkan pemerintah kota Batam dan tidak memiliki surat tugas sebagai juru parkir Pada Sabtu dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat Petugas pun langsung terjun ke TKP Pasar Tos 3000 kota Batam dan mengamankan 4 orang pelaku Selanjutnya tim bergerak ke wilayah Pasar Sejodo dan Pasar Samarinda serta beberapa lokasi parkir Di sana petugas mengamankan 20 pelaku lainnya yang didapati sedang melakukan pemerasan kepada pengunjung pasar maupun pedagang Di reskrimung Polda Capri Kompas Pol Jeffrey Ronald Parulian Siagian mengatakan tindakan ini dilakukan sesuai instruksi Kapolri Pada Jumat 11 Juni 2021 kepada seluruh Kapolda dan Kapolres jajaran untuk melakukan penindakan terhadap aksi-aksi tersebut dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh masyarakat Dari pengamanan ini barang bukti yang diamankan adalah berupa sejumlah uang dan sebilah pisau Terhadap para pelaku pungli ini akan dikenakan Pasal 7 dan Pasal 12 Ayat 1 Perda Kota Batam nomor 3 tahun 2018 Tentang penyelenggaraan dan restribusi parkir dengan ancaman kurungan paling lama 3 bulan atau denda senilai 50 juta rupiah Sedangkan satu orang yang membawa senjata tajam dilimpahkan ke Polresta Balerang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut Semua kita laksanakan kegiatan ini untuk menelanjuti perintah dari Pak Kapolri Sebagai penyelidikan oleh Pak Kabin Umas bahwa untuk Kota Kepulauan Riau pasti akan menelanjuti semua perintah dari atas Terkait dengan masalah premanisme ini mau pungli yang ada Lagi mungkin tidak hanya di pasar-pasar ataupun tempat parkir-parkir Dan itu kemungkinan juga nanti di tempat-tempat perdagangan seperti pelabuhan, kawasan ekonomi yang lainnya maupun kawasan wisata Pada prinsipnya kita ingin menciptakan keamanan, ketertiban, dan kecaman di Kota Kepulauan Riau Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan Terima kasih telah menonton!